Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua Untuk pemula yang bergabung dengan Shopee Affiliate Kalian bisa gunain satu sosial media tapi bisa tiga kali share link Atau misalkan satu sosial media bisa dua kali share linknya Jadi maksudnya kalian bisa memanfaatkan sosial media Jangan cuma share link sekali doang Jadi satu kali share link itu misalkan bisa di brandanya Kemudian bisa di reelnya atau misalkan bisa di ceritanya Nah aku bakalan share ke teman-teman semua Ini sebenarnya khusus bagi pemula aja gitu ya Mungkin kalau misalkan udah senior-senior Kayak udah suhu-suhu yang bergabung dengan Shopee Affiliate Udah gak begini lagi sih mungkin cara share linknya Mungkin bisa lebih apa namanya dengan edit video Kemudian dengan apa ya dengan bentuk-bentuk yang lebih menarik kali ya Kalau untuk suhu-suhu yang sudah bergabung dengan Shopee Affiliate Tapi aku ini share untuk pemula-pemula aja Supaya pemula yang baru bergabung dengan Shopee Affiliate Kayak lebih semangat aja gitu ya untuk share link di sosial media Nah buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip ya karena video yang aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke pertama kita cari dulu produknya di Shopee Nah aku infoin ke teman-teman semua Jadi banyak banget yang komen di Youtube aku Kak sebenarnya kalau produk di Shopee itu Boleh di... apa namanya? Boleh produk yang di share itu yang muncul di Shopee Affiliate Program doang Apa boleh semua gitu? Dan jawabannya itu kalian boleh semua share dari Shopee Diasalkan toko yang kalian share itu adalah Starseller, Starplus, dan Shopee Mall Itu adalah kriteria Kalau misalkan kalian share link itu bakalan dapet komisi ya dari 3 kriteria tadi Tapi kalau misalkan kalian share link produk dari toko yang belum Starseller, belum Starplus, atau bukan Shopee Mall Itu kalian gak bakalan dapet komisi Jadi saran dari aku step pertama kalian harus cari dulu bahwa toko tersebut memang memenuhi 3 kriteria yang tadi Nah oke kita langsung aja Aku biasanya kalau misalkan mau share produk Biasanya aku pilih yang lagi flash sale Nah disini ada mall flash sale Jadi yang lagi flash sale ini adalah Shopee Mall Nah buat teman-teman nih Kalian bisa kalau misalkan bingung nih gue mau share produk apa ya Kalian bisa pilih di flash sale Karena di flash sale itu sebenarnya bukan produk kecantikan doang ya Bisa peralatan rumah tangga, bisa produk-produk elektronik, bisa peralatan ibu dan bayi, dan lain-lain Pokoknya di flash sale itu random banget Jadi semua yang lagi diskon itu bakalan up ke atas ya Maksudnya tuh bakalan ada di flash sale gitu Kalian bisa cross check aja gitu Dan aku bakalan ngambil produk flash sale nya Itu adalah produknya dari Ini nih Esensio cangkir sup tahan panas Ini harganya Rp26.800 Kita akan coba buka Nah aku pengen promosiin ini Step pertama kalian harus download dulu Barangnya Nah kemudian aku pengennya gambarnya misalkan lebih dari satu ya Simpan Nah udah ya Kemudian setelah gambarnya di save Jadi aku info juga nih buat pemula Kalian kalau misalkan mau ngambil produk dari Shopee Usahain produk yang kalian ambil Gambarnya menarik, gambarnya jelas gitu loh Karena kalian harus menarik orang-orang juga gitu nanti Kalau misalkan gambarnya aja udah burik Atau misalkan burem Itu kan orang juga jadi males ya Untuk klik link kalian gitu Jadi usahain fotonya itu bener-bener bagus dan menarik Oke disini penilaiannya udah Rp4.800 Dan terjual Rp4.900 Disini udah Shopee Mall ya Jadi kalian pasti dapet komisi Langsung aja kita salin tautan Oke udah disalin Pertama aku mau kasih info ke kalian Kalian bisa share di sosial media Instagram Ini yang pertama kali aku promosiin Maksudnya ini yang pertama kali aku kasihin tipsnya ke pemula-pemula ya Sebenernya sih bukan di Instagram doang Nanti aku bakalan kasih tau untuk Share linknya dimana gitu ya Kemudian karena aku punya dua akun Jadi aku bakalan masuk ke akun khusus Shopee Affiliate Yaitu Dapper Official Dan ini tuh namanya Racun Online Nah buat teman-teman yang mau lihat produk-produk yang aku share kalian Bisa follow di Racun Online punya aku Oke Nah langsung aja aku mau posting Pertama nih kalian bisa posting di cerita Nah kemudian masukin aja Misalnya mau berapa foto nih yang kalian masukin Kalau misalkan kalian mau masukinnya beberapa foto Berarti jangan pilih yang foto begini Nanti aku kasih tau ya Ini aku mau pilih yang ini dulu Yang satu foto doang Atau misalkan mau Tambah foto lagi Itu kalian bisa Nih misal Nah yang ini Nah misalnya kayak gini ya Jadi Menurut aku nih Kalau misalkan kalian share di sosial media Kayak Instagram yang gitu-gitu Yang penting kita Mahir di editingnya guys Jadi tuh kayak Edit-edit kayak gini kan sebenernya gak terlalu susah ya Jadi kita bisa Bikin orang tuh tertarik Melihat status yang kita share gitu Oke sudah Kemudian Kalian bisa langsung nih Tulis caption Mangkuk Sup Termos mangkuk Sup tadi apa ya Bentar Ini tuh namanya Cangkir sup tahan panas Cangkir sup tahan panas Belinya Disini Nah Kemudian Kalau misalkan mau Merubah-rubah Nih Maksudnya Supaya lebih Apa ya Lebih terlihat Dan lebih Bagus Nih Kalian bisa Pakai warna Yang berbeda Oke Udah Nih Caption udah ya Kita masukin tautannya Kalian masuk ke kotak Yang ada ini Kemudian Masuk ke tautan Kemudian Tempel Nah Disini Kayak gini caranya Udah nih Tinggal cerita anda Nah itu tandanya Berarti kalian Sudah bisa Masukin Produk Nih Ke Apa namanya Ke instagram Lewat cerita Next step yang selanjutnya Kalian bisa masukin Lewat Ini nih Ini adalah Milkshake Jadi milkshake itu Kayak masukin ke link bio Tapi temen-temen Kalian tuh harus Edit dulu Apa namanya Video gitu Jadi si fotonya Harus di edit Bentuk video Coba Aku bakalan Coba masuk ya Nah jadi Untuk real Apa namanya Untuk real facebook Eh sorry Untuk real instagram Itu kalian Lebih baik tuh Di edit dulu Gitu loh Karena Kalau misalkan Cuman bentuk foto Nanti tuh Bentuknya kayak gini Nih misal Misal kalian mau Bikin real ya Misalnya kayak gini Ini untuk Musiknya Bentar Yang tersimpan Kita Nggak ada yang tersimpan Oke misalnya lagunya Yang ini ya Temen-temen Oke kita klik Selanjutnya Nah jadinya tuh Kayak gini Berikutnya Berikutnya Ini kalau misalkan Mau edit sampul ya Tapi nggak usah Diedit Karena Bagusan yang ini Kayaknya Yang tadi Nggak usah Nah kayak gini Untuk pembelian Klik Link Bio Dan kita tuh Harus Nulis dulu ya Link bio nya Nomor berapa Dan aku lupa Kita back dulu Kita Masuk dulu nih Ke milkshake Jadi milkshake itu Adalah aplikasi Yang mendukung Untuk membuat Link bio Tadi di instagram Jadi kalian harus Punya aplikasi Milshake nya juga ya Temen-temen Kemudian edit Nah disini Aku kan udah punya Nomor 86 ya Untuk Produk yang ada disini Kita tambah 86 berarti Sekarang nomor 87 Cangkir Sup Tahan Panas Dan kemudian Masukin disini Dan add first Ini udah masukin link nya Oke Preview Nah udah ya Nomor 87 itu Cangkir Sup Tahan Panas Kemudian publish Jadi aku infoin Kalian kalau misalkan Mau masukin Di link bio Ini kalian harus Masukin link nya dulu Berarti nomor 87 ya Terus kalian masukin deh Di caption nya Di caption nya itu Berarti Pembelian Klik Link Bio Nomor 87 Terus Jangan lupa Kasih tagar Racun TikTok Racun Shopee Nah Udah Kemudian Kalian Bagikan Cuplikan Cuplikan Berikutnya Oh ini sudah ya Tadi sudah Dibagikan Nah Nah jadi ini adalah Real nih Yang tadi ya Nah Nah jadi seperti ini ya Kalian bisa Masukin di cerita Kemudian kalian bisa Masukin di Real Instagram Juga gitu Jadi Kalau misalkan Kalian mau mempromosikan Di Instagram Itu bisa Untuk dua Jadi untuk di real bisa Kemudian Untuk di story Tadi juga bisa Terus yang selanjutnya Itu ada Bisa Lebih banyak lagi nih Salah satunya adalah Di Facebook Di Facebook Kalian bisa masukin Di beranda Kemudian bisa Kemudian bisa masukin Di real nih Kemudian bisa Masukin juga Di group Atau misalkan Di cerita Ya Aku kemarin Udah pernah Kasih tutorialnya Jadi kalian bisa Langsung aja Cari video Untuk Share di Facebook Karena Yang Facebook Itu aku Khusus sudah Buat ya Jadi untuk Pemula Bisa banget Kalian Share Di social media Itu kayak Facebook Instagram Itu Lebih luas aja Jangkauannya Dan kemudian juga Lebih Banyak juga Promosinya Berarti Satu social media Kita bisa promosi Tiga Bisa promosi Dua langsung Seperti itu Oke teman-teman Untuk pemula Itu dia video Dari aku Semoga video yang Aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Kalau ada yang Gak dimengerti Kalian bisa komen Aja langsung Di bawah Nanti aku bakalan Reply Dan buat teman-teman Semua Makasih banyak Yang udah nonton Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video